Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Udi Pramukau Tukang Donat dari Baru Youtube Terjuang di semesta Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton di 5 penuh yang sudah subscribe Like, kemudian mencet lonceng dan share video-video saya ke grup-grup yang lain Dan Alhamdulillah secara bertahap subscribe bertambah, viewersnya bertambah Dan ada satu yang harus saya jawab kali ini Banyak orang yang datang ke rumah Termasuk tadi seorang dari Departemen Keuangan yang tidak mau disebut namanya Saya disarankan untuk bikin yayasan Yayasan pesantren Ojolali Bukan hanya sekedar rekening itu atas nama pribadi Yudi Pramukau Dan usul ini sudah lama Terutama di WA pribadi dan juga orang yang datang ke sini Supaya jangan pakai nama pribadi Tapi pakai nama yayasan Begini sekarang saya mau jawab ya Saya mau jawab Terima kasih usulannya Saya mau jawab Saya ini tukang donat Penghasilannya nggak banyak Dan murid-murid yang saya ngajar itu ya bayarnya 25 Tapi saya larang untuk bayar sebenarnya Dan saya sudah ketemu notarisnya di sini Ibu Fatimah Anwar SH Biaya untuk bikin yayasan itu 4 juta Dan saya sudah punya uangnya sekarang Sudah punya uang sekarang Setelah kaos Sudirman itu terjual sampai 10 lusin 120 biji Karena ada ongkos kirimnya 50 ribu itu Per kaos 75 ribu kan untuk ini Untuk apa itu Membangun masjid buat yang beli kaos Yang 75 ribu kan ongkos marketing Tim saya yang mengurus desain marketing Beli kaos Terus ngantar kaos yang sudah jadi disablon ke sini Dan itu 75 ribu termasuk fee-nya Nah sisa 50 ribu subsidi silang Ongkos yang keajian 60 Ada yang cuma 30 Padahal anggarannya 50 ribu satu kaos Alhamdulillah tuh 50 pesanan pertama Itu sampai JNT itu Saya sudah cadangkan untuk ongkosnya 50 kaos Kali 50 ribu 2,5 juta Saya bawa uang 2,5 juta itu Dan yang terpakai Ternyata 700 Jadi banyak kelebihannya Ah itulah 50 kaos itu Lebihnya sekian juta itu Sekarang saya punya uang untuk bikin yayasan Itu jawabannya Kan bikin yayasan pakai uang Sampai lembaran negara Jadi prinsipnya kita mengerjakan Apa yang bisa dikerjakan Meskipun belum ada yayasan Ini lihat Establish Establish Since June 12 Second 2011 Jadi Pesantren Ojo Lali itu Didirikan sejak 2 Juni 2011 Tidak ada gedungnya Di lantai ini Kalau ada gedung itu Gedung milik Pak Wahyu 15x15 baru diserahkan Kemarin untuk warga Bukan untuk saya Jadi Pesantren Ojo Lali itu Modalnya cuma logo Banner Itu Banner itu tuh Di atas tuh Pesantren Ojo Lali Ya saya Saya ini ya Saya apa Oh Bannernya Banner Banner Bessantren Ojo Lali Ya Itu Banner itu Saya bikin sendiri Ukuran 2x2 2 meterx2 meter Pakai program Photoshop 7,0 10 tahun yang lalu Masih ada itu Dengan modal itu Saya bikin pesantren Mengajar saya sendiri Ikrok 1 sampai ikrok 6 Di lantai ini Sendirian Sendirian Dan Itu yang bisa kita Namanya bukan TPA Tapi pesantren Ojo Lali Boro-boro bikin yayasan Tapi Alhamdulillah Setelah 10 tahun 9 tahun Itu keluar masuk Anak-anak kampung sini Sudah 500 orang Yang Alhamdulillah Sudah bisa ngaji Ada Beberapa Yang dulu ngaji Tahun 2011 Sekarang sudah Kuliah semester 4 Ada yang kerja Tapi Alhamdulillah Sudah Bisa ngaji Dan sudah Hafal Just 30 Dari Anabas Sampai Anas 37 surat Sebagian Tidak semua Kita tetap Belum punya yayasan Baru diurus besok Surat Keterangan domesili Karena Baru punya uang Menjual Kawas Sudirman Lebihnya dari Ongkos kirim itu Mohon maklum Bukannya Nggak ngerti Saya ngertilah sedikitnya Pentingnya yayasan Dalam fundraising itu Tapi jangan sampai Semuanya Nggak sempurna Baru bergerak ya Sekarang kita Bikin Program Grodo Groba Da'wah untuk Apa Groba Da'wah Pusantin Alhamdulillah Pak Para ma'arta itu Mengirim 5 juta Untuk jariah Groba Grodo Itu Kenamanya Grodo Untuk membantu Orang-orang Wira usaha Mereka sudah Kita serahkan Satu Groba 900 ribu Dari tuang Las Dengan Bannya Itu kan mahal Bannya 500 ribu Sama besi-besinya Dan ongkosnya Itu 900 ribu Kita jual Bukan kita jual Kita berikan pinjaman Ke seorang ibu Yang memang jualan Pakai tangan kanan Sekarang dimasukkan Ke groba itu Tetap 900 ribu Kita Kita Nggak ngambil untung 900 ribu Dan Dicicil 9 kali Satu bulan 100 ribu Itu yang bisa kita kerjakan Uangnya dari Donator Dan sekarang Alhamdulillah Sudah ada 8 atau 9 juta Untuk groba itu Cukup untuk 9 orang Atau kalau yang banyak kompor 2 jutaan mungkin Cukup untuk Ya 8 orang gitu Membantu wira usaha Dan meningkatkan daily Income penghasilan harian Dan lebih Tidak Menyusahkannya Karena cukup didorong Memuat lebih banyak Barang-barang dagangan Terus Yang akan kita kerjakan Baru Senin Tukangnya baru bisa Yaitu Wakaf air Sumur Saya memakafkan tanah Kira-kira garis tengahnya 80 meter Untuk sumur Dan Dananya Sekitar 6 juta Termasuk bikin Cocoran untuk tempat Apa namanya Tempat Toran airnya Yang 1000 mililiter Kan itu harus pakai semen Pakai besi Semuanya kan Ada biayanya Terus Bikin sumurnya 2 juta Ada Sanyunya Ada pipa-pipanya Terus nanti Kabel-kabel listriknya Dan lain-lain Beritahu saya 6 juta Alhamdulillah Itu Kita mau bikin Satu RW Satu wakaf air Kata Rasulullah Sedekah yang terbaik adalah Air Tapi kalau yang bikin masjid Dengan kaos tadi Nah ini sekarang Sebagai kaos seri Yang baru Yaitu Haji Agus Salim Sudirman Sudah Cukup sampai Sepuluh lusin saja ya 120 biji Sekarang Haji Agus Salim Di negeri sendiri Jangan kita yang menumpang Ini dalam proses Cetak Tiga lusin Perdana Silahkan pesan 75% Dari Setiap penjualan itu 75 ribu Maksudnya Bukan 75% Itu untuk Membuat masjid Kata Rasulullah Siapa yang membangun masjid Di dunia Maka pasti Allah akan Membangunkan Rumah di surga Ya Itu yang baru bisa dilakukan Yaitu Ya tanpa Ya san Yang bisa Baru ada rekening Biarisariah itu Dan insya Allah Hari ini Besok Insya Allah Baru ngurus surat Keterangan domisili Untuk Ya san Permintaan dari notaris saya itu Minggu yang lalu Uangnya baru ngumpul Sekitar 4 juta Mohon maaf Bukannya Mohon maaf Untuk Pak Doktor Abdul Fatah Yang sudah Mendorong saya Untuk bikin Ya san Sudah lama Bukannya gak Gak mau Pak Ininya nih Gak ada Mohon maaf Tadi juga Tabu juga mendorong Dari Departemen Keuangan Kesini Sore tadi Bisa asar Pensiunan Departemen Keuangan Di Lapan Banteng Gak mau disebut Namanya Dan banyak yang Mengusulkan Yayasan Yayasan Badan Hukum Badan Hukum Terima kasih Dan insya Allah Kita Nasihat-nasihat itu Kita Kita aplikasikan Kita jalankan Sesuai dengan Kemampuan Keuangan kami Di pusat Jolali Memang Kita Mengakumulasi Mengumpulkan Keuntungan Dari kaos Yang 50 ribu Ongkosnya itu Untuk Membangun Badan Hukum Ya nanti Kalau kurang-kurang sedikit Mohon izin Kita pakai Dari dana yang masuk Nanti kita laporkan Kalau kurang Sejuta Misalnya Buat beli es Kurangnya Ya begitu Pak Bu Adik-adik Kakak-kakak Terima kasih ya Sudah banyak Memberikan Masukan Mengkritik Memberikan nasihat Dan Tetap Ya saya Atau kami Secara Pribadi Ya saya Di Pramungkok Tetap mengharapkan Apa Nasihat Masukan-masukan Untuk mengembangkan Program-program Yang mungkin Kita lakukan Dan Insya Allah Program yang Terakhir Itu kan ada Mau bikin sekolah Yang program 5 miliar Ada di deskripsi Itu kan bikin Islamic Center Pesantren Tahfiz Yang dananya 5 miliar Ya Dan Alhamdulillah Terkumpul 1 persennya Sekitar 50 1 persen Nah Rencana Setelah ini Setelah Wakaf air sumur Selesai 8 6 titik di 6 titik Di 6 RW Kalau mungkin Nanti biarkan Yang pertama Diresmikan oleh Kepala Desa Pemakar Sari Wakaf air Untuk umum Ya Gratis Dari sumur kami ini Sekitar 13 meter Diambil ke dalam Dan 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 Terima kasih sebelumnya Jazakumullah Khairan Khairan Setelah itu Saya punya impian Membuat sekolah tinggi Komputer ya Di lapangan bola itu Gak tau Lapan bola punya siapa Ya Sekitar 3 lantai Gitulah ya 3 lantai Pagi Siang itu Untuk SMP SMA Dan Tafis Quran Yang gratis Ya Berijas SMP SMA Dan Kemudian Malamnya Untuk sekolah tinggi Ilmu Komputer Perguan tinggi Di parung Di lapan bola Gak tau punya siapa Lapan bulannya Ya paling Perlu dana sekitar 10 miliar ya Kalau sampai Perguan tinggi Doakanlah Insyaallah Setelah Badan hukumnya jadi Kita akan Mengembangkan Mimpi-mimpi Hingga Ujung semesta Saya di permuka Tukang donat Dari parung Terjuang Di semesta Fasbir Sobron jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam cinta Dari saya I love you For all Assalamualaikum Terima kasih telah menonton